Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, hari ini kita membahas tentang PBL, Project Based Learning PBL adalah Project Based Instruction, bagaimana mendesain instructional approach, pendekatan instruction untuk memberikan student opportunity, bagaimana mengembangkan knowledge dan skill melalui dari awal kita men-set project sebagai tantangan dan problem yang harus dihadapin atau dipecahkan nah, kalau beberapa data kita melihat dari BIE, atau BIE, itu Park Institute for Education menyebutkan bahwa Project Based Learning ini, atau PBL ini, lebih dari tidak hanya mengerjakan project saja namun dari itu, bagaimana student atau mahasiswa menjadi lebih engaged, lebih terlibat, dan lebih knowledge-nya interdisiplin multi-disiplin dan lebih konferensi pemahamannya kemudian tentu dengan pengetahuan yang lebih dalam dan melihatnya bahwa itu PBL ini menjadi sebuah kalau kita melihat misalnya seperti ini di Swiss mengatakan bahwa Project Based Learning itu adalah Life in Project Based World artinya disini bahwa bagaimana kemajuan itu dan pendidikan modern itu melihat bahwa dunia modern yang tertata dan tatanan dunia modern yang ada sekarang ini merupakan langkah dari suatu sukses dari Project Based Learning Complexion atau Successful Complexion dari sebuah Project menurut Jane Pijet dari Swiss Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi BBL itu sendiri merupakan metode untuk teaching-teaching method bagaimana meng-incourage student meng-incourage mahasiswa dengan aktif terlibat di real world di dunia nyata dalam konteks project-project tadi kemudian karena dia tidak hanya selesai dalam satu sesi saja jadi ada kesenambungan atau beberapa step yang tentu itu membuat mahasiswa menjadi more deeply untuk belajar dari knowledge kemudian bagaimana dia critical thinking terus kolaborasi creativity dan communication itu menjadi salah satu pengembangan dari kompetensi dari mahasiswa atau student nah, tentu disini melihatnya bahwa PBL ini menjadi sangat signifikan dan banyak sekali sekolah dan universitas menggunakan penekatan PBL ini karena melihat bahwa beberapa dan banyak benefit didapat dari method untuk PBL mari kita lihat selanjutnya selanjutnya tentang klasistik PBL kemudian apa saja kemudian kalau tadi ada Buck Institute for Education itu karena memang disitu adalah peneliti untuk PBL itu melihat memang bagaimana elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan dari PBL lanjutnya adalah kita melihat tentang karakteristik dari PBL itu apa saja nah, kalau kita lihat tentu pada PBL itu memiliki karakteristik ada tiga yang menjadi karakteristik utama dari PBL itu sendiri yaitu interdisiplin jadi interdisiplin ilmu artinya kalau kita lihat di real world di dunia nyata bahwa sebuah problem atau sebuah project tentu tidak mampu diselesaikan hanya dalam satu atau single subject atau satu satu disiplin ilmu saja tapi mereka antar disiplin ilmu kemudian multiple academic domain kemudian tentu dengan content knowledge yang skill yang sangat bagus bagaimana menyelesaikan kemudian bagaimana mengkonstruk kemudian bagaimana menghadapi project itu untuk diselesaikan step by stepnya tentu membutuhkan interdisiplin interdisiplinari atau dari berbagai ilmu kemudian yang kedua adalah tentu bagaimana tidak hanya knowledge and skill saja tapi bagaimana mengaplikasikan knowledge and skill itu yang membuat itu student atau mahasiswa belajar lebih dalam lagi tidak hanya dalam konten akademik akademik konten saja lebih ke textbooknya tapi bagaimana dalam konten in real application saya ambil contoh real application ini misalnya untuk customer relationship marketing misalnya kalau dalam PBL maka bagaimana membuat knowledge dari customer relationship marketing itu sendiri bagaimana membuat relationship yang stronger dengan customer itu dengan misalnya penggunaan aplikasi big data kemudian menganalisis behavior dari customer yang sudah membeli sebuah produk kemudian bagaimana meng-engage customer tersebut dengan penggunaan email email marketing kemudian penggunaan social media marketing penggunaan content viral blog dan sebagainya itu adalah contoh project based learning yang tentu memiliki dinamika yang sangat banyak dan tidak hanya kalau dalam textbook tentu disitu dalam tatanan yang sudah terkondisikan tapi kalau misalnya dalam dunia nyata dalam real maka disitu tiap menit mungkin tidak hanya dalam tiap hari ada perubahan perubahan yang bagaimana cara berpikir kritis menjadi penting bagi PBL kemudian komprehensif kemudian menjadi pemahaman yang lebih dalam lagi terhadap konten knowledge dan skill kemudian yang kedua karakteristik dari PBL itu adalah state student center tidak lagi bahwa dosen sebagai contohnya adalah lecturing atau guru itu transferring saja tapi bagaimana shift dari lecturing itu menjadi fasilitator kemudian menjadi coach atau project sebuah manager dari sebuah project bagaimana mahasiswa bekerja menjadi lebih dependent dengan misalnya kalau ada beberapa yang pemahaman lebih jauh lagi baru lecturer atau guru atau dosen itu memberikan penjelasan lebih jauh lagi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di di mahasiswa nah berdasarkan kalau dari Buck Institute for Education atau BIE itu yang melakukan research tentang project based learning bahwa project based learning itu merupakan complex problem kemudian sangat tertantang dengan cara deeply engaged jadi bagaimana keterlipatan yang lebih jauh daripada mahasiswa dalam BBL itu membuat banyak energi yang tercurahkan creativity kemudian skill kemudian knowledge yang lebih bagus lagi tentu itu membuat BBL pembelajaran BBL itu lebih sangat banyak digunakan di sekolahan maupun di universitas dan elemen elemennya tentu nanti ada berapa hal sebelum masuk disitu apa saja yang menjadi project based learning objektif atau tujuan dari project based learning itu sendiri kalau kita lihat memang ada kalau yang dari BIE tadi bahwa project based learning itu nanti ada beberapa elemen yang memang di dalamnya 7 atau 8 elemen jadi tentang project atau challenging problem kemudian student itu diberikan ruang yang lebih besar kemudian critical thinking dari student disamping juga public product selanjutnya mungkin kita melihat tentang apa saja yang menjadi tujuan dari project based learning yang pertama adalah integrasi dari knowledge dan skill dari berbagai ilmu atau multi discipline ilmu dan project itu menjadi lebih lebih nendang bukan sepak bola lebih mengena dalam konteks memang the real world berkait dengan dunia nyata karena memang kalau disebutkan di preview di atas bahwa sebelumnya bahwa tidak ada real world project itu sendiri project atau problem di dunia nyata itu bisa terselesaikan dengan single disiplin ilmu satu disiplin ilmu kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang lebih mandiri bagaimana mahasiswa itu menjadi more independently lebih mandiri dalam melakukan research dalam melakukan project step-stepnya kemudian teamwork menjadi penting menyiapkan mahasiswa atau menyiapkan siswa PBL itu dalam lingkungan lingkungan sosial artinya dalam menghadapi environment social environment itu dinamika itu dan diversity dan beragam dari perbedaan-perbedaan dari orang yang mungkin ditemui dalam timbang itu sendiri bagaimana mampu untuk merangkum menjadi sebuah dinamika atau kekuatan pencapaian dalam mencapai misalnya project kemudian yang tujuan yang berikutnya yang keempat adalah self-evaluation dan self-criticism bagaimana melihat untuk setiap mahasiswa atau tiap student itu mampu untuk mengevaluasi dirinya sendiri seberapa jauh bisa melakukan pencapaian dari project itu apakah 100% 80% 70% yang nantinya akan mampu untuk evaluasi dan ke depannya memberikan yang lebih baik terhadap misalnya menyangkut konteks drill world kemudian yang berikutnya adalah perbedaan dari problem base dengan project base kalau selama ini yang sebelumnya saya kupas dengan project base itu kemudian ada problem base apa saja perbedaannya jadi kalau problem base learning dan project base learning ini memang disingkat sama sehingga agak rancj problem base learning atau project base learning namun kalau dilihat dari poin-poin yang diutarakan di atas kalau problem base learning lebih kepada student center jadi student itu diberikan topik kemudian bagaimana tentang problem misalnya kemudian bagaimana menyelesaikan problem itu sendiri sedangkan project base learning itu lebih kepada bagaimana mahasiswa itu belajar menginvestigasi dari permasalahan yang komplek atau problem-problem yang tertantang tersebut sehingga mengeksplore kemudian dari real world problem misalnya atau menemukan compression atau dari real project itu kalau misalnya dalam real world itu seperti apa dan tentu mahasiswa memiliki kendali untuk meng-handling segalanya karena dalam konteks ini adalah mereka itu menjadi pencapaian yang dilakukan itu adalah pencapaian yang di oleh mahasiswa sedangkan dari pihak dosen atau pihak menjadi sebagai fasilitator atau coach atau pelatih untuk menyelesaikan project based learning dari bahaswa tersebut kemudian keuntungan apa saja dengan menerapkan project based learning PBL salah satunya adalah deeper learning jadi bagaimana mahasiswa itu encourage ter-encourage terpacu untuk deeper learning dalam konteks kemudian bagaimana dia mengembangkan skill-skill dan tentu hal tersebut sangat menunjang nantinya di dalam karir kemudian keterlibatan yang lebih dalam dan pencapaian yang lebih baik misalnya kalau dari survei yang dari BIA tadi di atas kemudian tentu membuat ruang yang lebih besar lagi bagi mahasiswa untuk mengutarakan dan memberikan apa saja pendapat kemudian apa saja yang di temukan dalam PBL itu tersebut tentu memberikan confidence di samping juga mereka adalah menjadi lebih responsif terhadap misalnya problem real world kalau misalnya di convert nantinya di real world kemudian berikutnya tentu adalah bagaimana mahasiswa itu membuat konektivitas dengan beragam disiplin ilmu kemudian beragam itu yang disebut dengan multidisciplinary pedagogical approach jadi tidak hanya dalam satu disiplin ilmu saja tapi beragam disiplin ilmu saya pikir di digital era beragam ilmu itu menjadi openness jadi sangat terbuka untuk mempelajari siapa saja dengan background yang berbeda apapun dan itu yang tentu membuat apa namanya dari kekompetensi yang kompleks dari mahasiswa itu yang tentu tidak berdasarkan dari satu disiplin ilmu saja kemudian selanjutnya tentang contoh-contoh apa saja kalau misalnya dilihat dari dari beberapa misalnya di dunia bisnis bisnis project bisnis project base learning juga bisa misalnya tentang projeknya projeknya adalah di SEO misalnya bagaimana mahasiswa bisa memahami tentang SEO di video atau di youtube karena di SEO di google itu tentu berbeda sangat berbeda dengan SEO di youtube nah dengan cara apa dengan cara misalnya satu mahasiswa memberikan membuat konten mengkreat konten yang di upload ke youtube kemudian dia mempelajari yang terkait dengan SEO tidak hanya membaca dalam konteks textbook saja tapi dia juga mengkreat youtube video misalnya dalam contoh untuk SEO kemudian dia menggunakan meta description dalam on page kemudian dia menggunakan beberapa hashtag dan sebagainya dan itu dia bisa menerapkan dalam youtube rank apakah berapa besar dia pengaruh dalam konteks keyword tertentu dan itu memberikan pembelajaran yang lebih dalam lagi disamping juga pemahaman yang lebih komprehensif walaupun dari background yang memang misalnya dalam background yang bukan dalam apa namanya di broadcasting atau video maker kemudian sebelum kita masukin tantangan kepada PBL itu sendiri beberapa tambahan tentang keuntungan dengan PBL seperti yang disebutkan di atas tadi BIE juga kemudian banyak menerapkan terhadap apa namanya terhadap PBL dan bagaimana mahasiswa itu mampu untuk menyiapkan diri di sini dengan real world nah kalau melihat dari tantangan itu sendiri dari PBL itu misalnya kita melihatnya adalah bahwa tentu kita lihat coach nya itu yang atau dosen dalam hal ini adalah fasilitator itu memiliki peran yang lebih tetapi bagaimana mengurangi lecturing nya yang dikurangi kalau selama ini kita melihat banyak lecturing jadi penyampaian atau translating knowledge dengan misalnya dengan misalnya kalau sebelum di pandemik itu bagaimana dosen dalam kontek ini misalnya atau guru itu memberikan pemamparan sebuah ilmu namun dalam tantangannya untuk di PBL itu bagaimana hal tersebut lecturing tersebut dikurangi namun coaching atau fasilitator itu ditambahin dalam kontek misalnya nantinya dikala mahasiswa membutuhkan penjelasan lebih baru pihak fasilitator atau dosen dalam hal ini baru memberikan instruksi instruksi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai conclusion nya saya mengutip kutipan dari Sandy Gatner merupakan koordinator kurikulum dari Winfield City School dia mengatakan bahwa sekolahnya mempersiapkan sebagai fakultas dia mempersiapkan banyak waktu dan perencana banyak waktu untuk mengimplementasikan transisi dari traditional instruction tadi yang lecturing tadi menjadi project based learning environment dan itu menjadi salah satu atau salah satu tool yang mampu membuat kesuksesan nanti dimaksikan depan bagi mahasiswa tentu project based learning ini butuh transisi di beberapa sekolah-sekolahan itu tidak serta merta karena memang kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan elemen-elemen yang kita kupas tadi ada tujuh dan ada delapan ada yang mengatakan tujuh ada yang mengatakan delapan kemudian ada project project itu yang memang challenging challenging project itu tentu yang membuat mahasiswa itu menjadi lebih tertarik misalnya kemudian kalau misalnya kita lihat itu termasuk misalnya tentang critical thinking dari mahasiswa kemudian public product itu menjadi penting kemudian challenging problem tadi misalnya bagaimana untuk membuat smart city di Surabaya atau di kota-kota besar di Indonesia nah tentu di dalam PBL kalau misalnya itu dijadikan dalam learning dalam metodenya dalam PBL maka bagaimana mengcoach atau memfasilitasi mahasiswa itu untuk menyelesaikan misalnya untuk smart parking di tempat-tempat umum dengan menerapkan sensor misalnya bagaimana menerapkan sensor kemudian sensor tersebut mengirim sinyal ke cloud cloud mengirim sinyal ke smartphone ke sosial media dulu baru setelah itu dilanjut smartphone kemudian penggunaan e-racle untuk area jadi based on area sehingga begitu ada pengendara dan pengemudi yang lewat disitu dan dengan kecepatan tertentu maka dia mendapatkan notifikasi mana saja tempat parkir itu yang masih kosong dan mana yang tempat parkir yang sudah penuh pengurangan time reducing time kemudian tentu pengurangan kemacetan dan pengurangan karbon emisi tentu itu berdampak cara long term untuk sustain dan growth ekonomi dan juga terhadap environment beberapa 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 project based learning tentu menjadi sangat challenging dan sangat populer namun bisa mulainya dengan hal yang simple misalnya untuk digital ecosystem misalnya bagaimana maswa itu mampu untuk membuat ekosistem dalam konteks digital sehingga di networking yang tidak hanya memberikan real time information tapi juga memberikan solusi terhadap konektivitas dengan beragam itu membuat solusi terhadap permasalahan di satu daerah misalnya akan terselesai dengan secara real time dari permasalahan misalnya saya ambil contoh minusnya air untuk minum misalnya di daerah tertentu di kabupaten tertentu misalnya di daerah saya kemudian agak ke utara dengan penemuan misalnya dari UGM dengan cara untuk reservoir dan lain sebagainya nah itu dengan ekosistem digital yang terkoneksi misalnya kalau misalnya di kaitkan dengan smart city tadi maka secara real time mampu untuk kita menjadikan project based learning yang bisa memberikan solusi kepada permasalahan yang ada dan tentu itu memberikan social impact yang sangat besar dibandingkan kalau misalnya dari pihak lecturer atau dosen dalam hal ini lebih lesson atau lecturing saja selama ini kita melihat bahwa dinamika dan trend yang sangat cepat berubah kemudian informasi yang sangat masif dan ilmu itu menjadi openness jadi sangat terbuka untuk siapapun dan project based learning ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk lecturer dan para pendidik dan pengajar bagaimana mereka untuk mengcoach atau menjadi fasilitator bagi mahasiswa untuk mampu menyelesaikan projek-projek yang sangat challenging atau sangat tertantang dan memang dalam real world itu banyak kita temukan problem atau apa namanya yang kendala-kendala yang kemacetan di Surabaya misalnya kemacetan di Malang dimanapun di negara Indonesia di kota di kota besar di Indonesia bagaimana pengurangan kemacetan bagaimana pemanfaatan IoT internet of things dengan root view misalnya itu untuk mengurangi kemacetan dan sebagainya dan tentu itu sangat berpengaruh tidak hanya secara pengembangan pribadi tapi juga mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kalau dilihat dari McKenzie hal-hal yang dimensi-dimensi yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik itu salah satunya adalah safety kemudian perasaan aman kemudian environmental clean sudah automatically akan membuat kita menjadi lebih baik makasih kemudian 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 kemudian